Pembangunan Jembatan Sumsel Bubble Pembangunan Jembatan ini rencananya akan menjadi proyek strategis nasional dengan perkiraan menghabiskan dana sebesar 15 triliun rupiah. Jembatan ini akan menjadi jembatan penghubung terpanjang di Indonesia dan melebih dari panjang Jembatan Suramadu. Untuk konstruksi jembatan hampir sama dengan jembatan Suramadu hanya saja membutuhkan pengerjaan hingga waktu yang cukup lama sekitar 6 tahunan. Kalau kita lihat bentang panjangnya kurang lebih 2 kg dari Suramadu. Kemudian juga di perairan dangkal karena antara Sumatera dan Bubble itu tidak terlalu dalam. Hampir mirip di konstruksi jembatan Suramadu. Tinggal apakah anginnya sama dengan Suramadu atau tidak. Saya kira tidak sekuat di Suramadu karena butuh biaya dan penanganan konstruksi di laut. Mungkin lebih lama mungkin 5-6 tahun pelaksanaan pekerjaan. Dharma Budi optimis pembangunan jembatan Sumsel Bubble ini akan segera terwujud dengan tenaga ahli jembatan yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan jembatan Sumsel Bubble ini akan berpengaruh positif bagi kedua provinsi baik dari sektor perdagangan maupun sektor pariwisata. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.